Orang-orang yang cacat tidak akan pernah bisa mengalahkan yang normal dan sehat. Orang-orang miskin, sekuat apapun mereka membanting tulang, maka mereka tidak bisa menjadi orang yang kaya raya. Orang yang jelata selamanya juga tidak pernah bisa mengalahkan para pejabat. Namun bukan itu yang dijadikan acuan. Yang dijadikan parameter acuan dan patokan adalah satu hal yang semua hamba Allah bisa mencapainya. Yang dijadikan, yaitu yang diikrarkan oleh Allah SWT dalam firmannya, Inna akramakum inda Allahi atuqakum. Sungguh, orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kalian. Maka siapapun kita, apapun latar belakang kita, seberapapun harta kita, Kita semuanya bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah SWT. Tanpa terhalang oleh berbagai kekurangan kita dalam berbagai aspek. Parameter ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat muslim yang lain. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allahe la yang dhuru ila suwarikum, Wala ila amwalikum, Walakin yang dhuru ila kulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah SWT tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Juga tidak melihat kepada harta kalian. Tapi dia hanya melihat kepada hati kalian dan amalan-amalan kalian. Jadi taqwa dalam hadis ini ditafsirkan sebagai hati. Siapa yang hatinya paling bersih? Siapa yang hatinya paling suci? Siapa yang memiliki amalan hati yang paling banyak? Maka dialah yang paling berhak untuk menjadi yang terbaik dari umat ini. Dialah yang paling berhak untuk menjadi yang terbaik dari jamaah masjid ini dalam lingkup yang lebih kecil. Juga amalan-amalan kalian tidak cukup dengan hati. Agar jangan ada orang yang mengatakan yang penting adalah hatinya. Setelah dia dengan santai melanggar aturan-aturan Allah ketika ditegur dan dinasihati, dia mengatakan yang penting adalah hati kita. Tidak karena hati yang bersih. Pasti akan seiring sejalan dengan amalan yang bersih. Amalan yang banyak. Dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan pada riwayat muslim ini ada bantahan untuk mereka yang mengatakan yang penting adalah hatinya. Betul hati itu penting. Tapi ada parameter yang lain yaitu amalan kita. Yaitu amalan yang lahir, yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Maka seorang Uwais bin Amir Al-Qurani tidak terhalang untuk menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Sebaliknya Abu Bakar Siddiq RA tidaklah menjadi yang terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah SAW karena berbagai kelebihan duniawi beliau. Karena itu semuanya tidak dilihat oleh Allah SWT. Yang dilihat adalah taqwa beliau, hati beliau, dan amalan soleh beliau yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat muslim yang lain. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW bertanya suatu saat, Siapa yang hari ini berpuasa? Siapa yang pagi hari ini sudah berpuasa? Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, Saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Lagi-lagi yang menjawab adalah seorang Abu Bakar Siddiq RA. Bukan untuk pamer amalan, Tapi karena yang bertanya adalah Rasulullah SAW, Dan di akhir hadis akan ada sebuah ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya lagi, Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Maka lagi-lagi Abu Bakar yang mengatakan, Saya wahai Rasulullah. Dan pertanyaan yang keempat, yang terakhir adalah, Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Maka lagi-lagi yang menjawab adalah, Seorang Abu Bakar Siddiq, Yang lagi-lagi mengatakan, Saya wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Tidaklah empat amalan ini terkumpul pada seorang mu'min, Yang ini dalam satu hari, Kecuali dia akan masuk surga. Dan ini adalah, Perpaduan antara ibadah pribadi dengan ibadah sosial. Puasa adalah pribadi. Sisanya, Yaitu memberi makan kepada orang miskin, Mengantar jenazah, Menjenguk orang sakit adalah ibadah sosial. Maka, Seorang muslim, Hendaknya mengumpulkan antara dua macam ibadah ini. Juga tercermin dalam sebuah hadis yang lain, Dimana Abu Bakar Siddiq, Rasulullah SAW mengatakan kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, Sesungguhnya kalau seorang dari kita ini, Dipanggil dari salah satu pintu surga yang delapan, Itu sudah cukup. Tidak ada keharusan kami yang harus dipanggil dari seluruh pintu yang delapan itu. Tapi saya penasaran, Wahai Rasulullah SAW, Adakah diantara kami, Yang nanti akan dipanggil dari pintu yang kedelapan semuanya. Dari delapan pintu semuanya. Maka, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Iya, Akan ada diantara umatku, Yang dipanggil dari semua pintu surga yang delapan, Dan aku berharap, Engkau adalah salah satu dari mereka itu. Maka inilah rahasia, Sukses Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu anhu, Bukan fisik beliau, Bukan harta beliau, Bukan jabatan tinggi beliau, Bukan ilmu beliau, Karena ilmu, Pada tingkat tertentu dia adalah amal soleh. Tapi ketika sudah kita dapatkan, Dia menuntut untuk diamalkan. Maka ilmu saja, Bisa menjadi hujjah ala ilah. Bukan semua kelebihan itu. Tapi, Amal soleh beliau, Hati yang bersih, Dan gemuruh dengan amal soleh, Yang juga diisyaratkan oleh perkataan, Abu Bakar al-Muzani, Rahimahullah ta'ala, Dimana boleh mengatakan, Maksud saya adalah, Bakar al-Muzani rahimahullah ta'ala yang mengatakan, Tidaklah Abu Bakar al-Siddiq, Mengalahkan kalian dengan puasa dan solatnya. Tapi, Dia mengalahkan kalian, Dengan sesuatu yang teguh di hatinya. Yang ini amalan-amalan hati. Betul beliau banyak berpuasa, Beliau banyak solat, Tapi bukan itu rahasia utamanya. Rahasia utama beliau adalah, Amalan-amalan hati, Berupa iman, Tawakkal, Khauf, Rasa takut, Raja berharap, Tawakkal, Inabah, Dan berbagai amalan hati yang lain, Yang merupakan, Salah satu, Pintu yang lebar, Untuk bisa meraih, Rida Allah subhanahu wa ta'ala. Baik para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Kita, Di antara dua kondisi ini. Sebagian dari kita, Di uji dengan kelebihan-kelebihan. Maka kalau anda termasuk, Sebagian dari orang yang di uji dengan kelebihan-kelebihan duniawi, Jangan terpedaya dengan semua kelebihan itu, Karena semua kelebihan itu, Tidak pernah dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah seperti Abu Bakar as-siddiq, Radiyallahu anhu, Yang diberikan semua kelebihan duniawi. Tapi beliau sadar, Beliau paham, Itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau terus beramal, Beliau terus menambah taqwa, Memperbanyak amal, Mensucikan hati, Maka akhirnya beliau bisa menjadi yang terbaik dari kalangan sahabat. Sebaliknya, Kalau di antara kita ada yang diuji dengan kekurangan-kekurangan, Apapun itu, Jangan berkecil hati, Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Sama sekali tidak pernah melihat kita, Dari semua kekurangan itu. Teladan kita dalam hal ini adalah, Uwais bin Amir Al-Qurani, Yang punya banyak kekurangan, Bahkan segudang kekurangan duniawi. Beliau biasa diejek, Dikucilkan, Dibuli, Oleh tetangga-tetangga beliau. Sampai seperti itu. Tapi, Beliau tidak berkecil hati dengan semua tantangan, Dan semua kekurangan itu. Namun beliau, Terus beramal, Bertakwa, Mensucikan hati beliau, Sehingga akhirnya, Kekurangan-kekurangan beliau, Tidak menghalangi beliau, Untuk menjadi orang terbaik, Dari kalangan tabi'in. Hadirin yang dinahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, Berkesempatan pagi hari ini, Sebuah kajian pendek, Yang saya harapkan bisa, Memotivasi, Dan menginspirasi kita semuanya, Untuk terus menambah taqwa, Memperbanyak amal soleh, Dan mensucikan jiwa dan hati kita, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Memberikan kepada kita taufik, Untuk bisa mengamalkan, Apa yang sudah pernah kita dengar, Dan kita pelajari, Hada, Wallahu ta'ala a'lam, Wa salallahu ala nabiyyina Muhammad, Wa ala alihi wa sahbihi wa salam, Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.